Saya terima kasih diperkenalkan di komunitas Bapak Bapak ini Insya Allah kita bisa bersinergi untuk mendirikan Bank Infab Saya, nama saya Sulihin, saya tadinya awalnya adalah Komandan Riba Awalnya saya Komandan Riba Komandan Riba Dunia Riba, dunia ribawi Nah akhirnya saya dapat hidayah insya Allah Saya 2015 saya hijrah Dari dunia Riba ke dunia non-Riba Saya ikut pesantren bisnis Indonesia di Jogja Tiga hari gratis Itu cuma mau pulang pergi aja Di sana saya di brainwash, di cucu otak saya Bahwa Riba itu dosanya besar Dosa besar Ada 73 dosa Riba minimal Dosa adalah berzina dengan ibu kanun sendiri Insya Allah Dari situ saya langsung Niat bahwa Saya ingin berjalan di yang non-Riba gitu Gimana caranya Yaitu doa saya adalah Ya Allah pertemukanlah saya dengan orang-orang soleh Ya Alhamdulillah Dari perjalanan dari 2015 sampai saat ini Saya Alhamdulillah Mesti koma di jalan yang non-Riba Dan saya mendirikan beberapa komunitas yang anti-Riba Yang kalau saya di grup sini adalah pendiat anti-Riba Itu saya kumpulkan dari beberapa organisasi Seperti Kekar, Komunitas Ekonomi Bebas Riba Kemudian MTR, Masyarakat Tanpa Riba Ada HTR, Hijrat Tanpa Riba Dan ada X-Bank X-Bank Banyak lagi komunitas yang Bergabung gitu Dan Saya Belajar Bank Infak ini Awalnya adalah Ada masuk dari sosmed Tentang Bank Infak Apa itu Bank Infak gitu Nah 2018 Oktober Tepatnya di Jakarta Timur Di Pulau Mas Itu ada sosialisasi Bank Infak Dihadiri oleh Pak Sandiaga Uno Waktu itu dia selesai Omilu tuh Nggak jadi Dan dia belum jadi menter selama ini 2018 Nah disitulah saya diperkenalkan Dan dihadiri oleh seluruh DKM Seluruh Indonesia Dari Sulawesi, Sumatra Itu ngumpul disitu Dan itu memang Selektif Tidak semua orang bisa daftar Jadi daftarnya online Masuk Dan itu Dari Jam 1 Sampai jam 4 sore Tadi Kasih Pengarahan Saya waktu itu jadi peserta Dengan nama Dari Tegal Saya Bukit Tegel Tegal Islamic Center Baytus Salam Saya diberi amanah oleh Almarhum Bapak Ibu saya Ibu saya baru meninggal kemarin 2021 Juli Beliau Mengamanahkan Mewakafkan Bidang tanah Mendirikan masjid Masjid Islamic Center Baytus Salam Di Selawi Nah Dari situ Saya Kalau ditanya Pak Soelin Tugas di mana Saya marbot Pak Soelin Tahu Kalau saya itu marbot Marbot Masjid Islamic Center Baytus Salam Marbot itu Singkatannya Mari bantu Orang taubat Jadi Insya Allah Saya Karena ini Wakaf orang tua Jadi saya Mau Ladang Ladang amalnya Disitulah Saya mau Saya Jujur Saya bukan Lulusan pesantren Atau madrasah Saya Lulusannya pesantren Kilat Pak Jadi Kalau Ramadhan Saya ikut Pesantren Gak ada Ramadhan Yang ikut pesantren Saya dulu Lulusan Perikanan Di Pasar Minggu Ahli Usaha Perikanan Tahun 1990 Tahun 1990 Saya lulus Kemudian Saya kerja Di Perikiri Bukan di Perikanan Di sebelah kiri Itu di Dunia Riba Di Farmasi Maupun di Asuransi Asuransi Manulife Mungkin Bapak Sudah tahu Itu yang di Sudirman Saya kerja di situ Selama 12 tahun 12 tahun Saya di Farmasi Jadi 24 tahun Saya di Dunia Riba Dari situ Saya Berpikir Oh hidup saya Enak Tapi banyak masalah Masalah yang utama Adalah Saya gak pernah tenang Duit banyak Semua ada Tapi tidak tenang Hidup saya Jadi Pertama saya jauh dengan Agama Solat Kadang-kadang di Jama Kadang-kadang juga Saya kalau meeting itu Sampai malam Enggak Ingat waktu Padahal waktu itu adalah Walasi Demi Waktukan Allah Sudah berjanji Waktu itu harus kita Harus manage dengan baik Nah akhirnya Saya di Hari Jumat Itu ada Khotib Jumat Pada tanggal 16 Oktub 2015 Kalau gak salah itu Khotib bilang gini Itu di Asuransi Manulife Di Masjid Manulife Bahwa Asuransi itu riba Padahal disini Markasnya Kita berjajar Manager-manager Berjajar Riba gini Tuh Solin dengerin Jangan Ngunggu dengerin Sudah gitu Turun ibar Saya copot Gasi saya Saya copot Nanteks saya Saya ngomong Ustaz Ustaz itu tadi benar Ambil Al-Quran Baca Al-Baqarah 275 Sampai 279 Bahwa dikatakan itu riba Di perangimah Allah Dan Rasulnya Nah dari situ saya Hari Jumat Saya dapat Tauhsia itu Hari Sabtu Saya ikut Kajian Sholat Khusu Yang notabene Adalah Penceramanya Adekan Saya sendiri Ustaz Arifin Jaya Diningrat Ada di Youtube Bapak bisa ketik Arifin Jaya Diningrat Itu adekan Saya Nah itu Kalau dia lulusan Pesantren Modern Gontor Memang dia Lulusan Pesantren Kalau saya lulusan Jontor Jadi kalau urusan Berantem Enggang saya Tapi kalau urusan Untuk dakwah Saya gak hafal Atis-atis Aturan Tapi kalau tidak Saya Menjalankan Sedikit demi sedikit Nah dari situ Hari Senin Saya langsung Mengundurkan diri Gak lama Secepat itu Dan Tahu sendiri Bapak kalau misalnya Di perusahaan asing Menulis Kanada Itu tidak bisa Serta mata langsung keluar Jadi harus proses Pak Solihin Ini perusahaan Bukan abal-abal Bukan perusahaan Pemerintah Harus ada Tema Posedur Saya bilang Karena ibu kan Orang Kristen Gak mungkin Saya keluarkan Hadis Gak mungkin Jadi Saya Tolong ibu Tangga-tangan aja Surat mengundang saya Gak bisa Akhirnya seminggu Saya dikasih waktu Saya seminggu Gak ke kantor Sementara Tim saya itu Seminggu Nungguin saya Kok Pak Solihin Gak pernah datang Biasanya kan Gak sih Motivasi Gak sih Motivasi Karena di bawah saya Ada empat manager Empat manager Di bawah saya Saya membimbing Empat manager Dengan 30 agent Bisa diperkirakan Income-nya berapa Dari situ Saya Seminggu gak masuk Minggu kemudian Saya masuk lagi Saya tetap Mengundurkan diri Karena Selama seminggu Saya itu Ikut Pesantren kilat itu Saya dicuci otak saya Bahwa Ribah-ribah-ribah itu Dosa besar Semakin yakin Saya langsung keluar Dan saya Ditandatangin surat itu Dengan perjanjian Pertama Saya tidak diberikan Pesanon Kedua Kedua Saya tidak diberikan Surat pengalaman kerja Sebagai manager Yang ketiga lagi Tidak di Abitkan apa-apa Pokoknya Semua materinya Saya kembalikan semua Baik HP semua Fasilitas Kembalikan semua Saya pulang dengan Angkot Tapi saya merdeka Dari situ Saya berpikir Bagaimana Supaya saya tetap Istiqomah Itu doanya Dengan ketemu Soalnya Soalnya Kalau ketemu dengan orang Yang Asuransi lagi Ya saya kembali lagi Asuransi itu Menurut orang-orang Tapi menurut saya haram Kenapa haram? Karena namanya Asu Kalau namanya Kambing Sapi Mungkin bisa Saya memang begini Sedikit agak Apa Masih betul Agak Percanda Dikit 2015 2015 Saya keluar 2015 Saya keluar Sebelumnya Istri saya Januari Januari 2015 Keluar Nah Istri saya keluar Keluar Januari Saya Oktober Jadi Dalam Terjun bebas Itu istiqomah Terus Istiqomah Sampai sekarang Masih Sekarang Saya Usaha Ikan Jadi Saya Men-supply Ikan Ke Beberapa Tempat Dan Saya Punya Binaan Saya Dipercaya Kementerian Keluatan Perikanan Di Di Jantung Masarannya Dan Saya Membina Ada Sekitar 40 UMKM Perikanan Wilayah Provinsi Indonesia Baru Saya Wilayah Saya Sampai Pekalongan Jindramayu Cerebon Bandung Sampai Depok Serang Banten Belum Menyeberang Lagi Itu Baru Karena Pandemik Dua tahun Ini Saya Stop Dulu Itu Perjalanan Saya Dan Alhamdulillah Di rumah Saya Buka Usaha Soma Bikin Soma Dari Ikan Laut Ikan Laut Nah Alhamdulillah Saya Juga Usaha Itu Perkirinya Susu Kambing Etawa Susu Kambing Etawa Namanya Bogota Bogota Itu Singkatnya Bogor Got Etawa Jadi Kalau Minum Susu Itu Bisa Ketawa Bahagia Saya Kerjasama Teman Sekilas Tentang Saya Pak Frisno Sudah Tahu Bagaimana Perjalanan Saya Sekarang Kita Mulai Dengan Bank Infak Bank Infak Ini Sebenarnya Sama Kayak Baitul Mal Sama Kayak Batu Baitul Mal Jadi Bank Infak Ini Kalau Orang Bilang Kayak Ketiratinya Bank Sebenarnya Kayak Saya Bank Darah Bank Bank Sampah Itu Sama Cuman Namanya Bank Kenapa Disebut Gerakan Infak Dunia Awalnya Saya Tanya Kenapa Gerakan Infak Dunia Kok Indonesia Kalau Indonesia Visi Misi Terlalu Kecil Jadi Bikin Dunia Alhamdulillah Banyak Yang Tertarik Dari Luar Negeri Yang Menanyakan Tentang Mekanisme Bank Infak Seperti Apa Sama Baitul Mal Namanya Bank Infak Dan Bank Infak Itu Kalau Bahasa Italien Bank Itu Bank Menampung Jadi Menampung Uang Masuk Dan Menyalurkan Itu Bank Jadi Bank Itu Kalau Tulisannya B-A-N-K Itu Kalau Singkatan Saya B-A-N-Nya Itu Bantuan Keuangan Jadi Bantuan Keuangan Itu Ngarangan Saya Diri Supaya Gampang Nah Kalau Infak Itu Orang Berinfak Tidak Minta Kembali Jadi Nanti Diperuntukannya Di Aherat Infak Itu Singkatannya Investasi Aherat Jadi Bank Infak Adalah Bantuan Keuangan Untuk Investasi Di Aherat Begitulah Dan Ini Mungkin PDF Sudah 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 Berarti Saya Langsung Aje Kira-kira Apa yang Mau Ditanyain Lagi Tentang Kalau Sudah Tahu Bang Infak Kenapa Bang Infak Itu Didirikan Problematikanya Kebanyakan Mayoritas Orang Indonesia Itu Mata Pencarian Banyakan UMKM Sehingga Bang Sanjogono Dengan Tim Memikirkan Bagaimana UMKM Ini Terangkat Ekonominya Naik Kelas Sebelum Saya Kenal Bang Infak Sebenarnya Ada Ide Juga Pendampingan UMKM Yang Terdiri Dengan Hutang Banyak Organisasi Yang Pendampingan Secara Hukum Pendampingan Secara Finansial Cuman Sistemnya Masih Belum Belum Ada Nah Begitu Saya Kenal Bank Infak Sistemnya Udah Rapi Oh Udah Saya Masuk Disitulah Saya Dikenalkan Bank Infak Ada Dua Macam Bank Infak Untuk UMKM Bank Infak Untuk Profesional Bedanya Apa Kalau Bank UMKM Itu Cicilannya Per Minggu Kalau Yang Profesional Itu Untuk Pegawai Maupun Pengusaha Yang Udah Menengah Ke Atas Itu Cicilannya Per Bulan Dan Range Pemijamannya Yang UMKM Dari 500 ribu Sampai 5 juta Per Orang Cuman Nanti Pemberiannya Diberikan Per Kelompok Kalau Yang Bank Infak Profesional Itu Dari 1 juta Sampai 10 juta Itu Jadi Yang Sekarang Ini Yang Banyak Yang Bagus Adalah Di BSD Bank Infak Itu Bagus Pinjaman Barang Dapat Bantuan Dari BSD Sekitar 50 jutaan Dan Itu Sudah 1 miliar Kalau Perputaran Uang Dan Itu Sudah Ada 100 Kelompok Jadi Satu Kelompok Itu Minimal 5 Orang Kalikan 100 Sudah Cukup Membantu UMKM Di Sekitar Bintaro Nah Itu Yang Terbaik Di Bank Infak Yang Selama Ini Saya Tahu Kemudian Saya Mendirikan Bank Infak Di Tegal Itu 2019 Kalau Tidak Sebenarnya Bulan Januari Terus Di Sahtanya Bulan Februari Itu Juga Awalnya Modalnya Cuma 10 juta Persyaratannya 10 juta Tapi Setelah Saya Sosialis Ke Para Dermawan Akhirnya Terkumpul 22 juta Baru Kita Bangun Mendirikan Saya Belum Bisa Jalankan Ke Tempat Lain Sebelum Saya Punya Pengalaman Di Tegal Di Masjid Selang Center Nah Setelah Hampir Setahun Kemudian Belum Setahun Malah Ada Dari Jogja Minta UMKM Minta Dirikan Di Jogja Ada Saya Minta Ijen Dari Pusat Boleh Kan CEO Nya Adalah Pareza Boleh Saya Berangkat Dengan Sana Materi Seadanya Sepengetahuan Saya Beliau Terimakasih Support Materi Materinya Sudah Saya Improv Sendiri Setelah Saya Di Jogja Buka Namanya Arodo Di Sleman Saya Buka Ubang Ini Juga Model Rontabel Segini Terimakasih Terimakasih Dan Dan Anak Mudah Alik Klas Berdiri Dua Cabang Bank Infak Akhirnya Saya Diminta Untuk Jadikan Ketua Perwakilan Bank Infak Saya Bilang Wilayah Seluruh Indonesia Jadi Pak Solihil Punya SK Bisa Mendirikan Bank Infak Dimana Aja Karena Sudah Mendirikan Bank Infak Tiga Di Tegal Jogja Sama Di Jawa Timur Jadi Saya Punya SK Bisa Mendirikan Kalau Nanti Memudiri Nanti Report Ke Saya Saya Akan Report Ke Sana Jadi Nanti Pusat Akan Bikin Jadwal Kapan Melatihan Mau Pakai Zoom Muka Offline Mereka Yang Buat Jadwal Saya Hanya Bikin Laporan Aja Supaya Disupport Dan Mbak Bapak Nanti Setelah Berdiri Itu Temp Pertama Adalah Training Dulu Training Tentang Bank Infak Secara Mendalam Apa Tugas Ketua Apa Tugas Sekretaris Apa Tugas Pendara Dan Apa Tugas Pembina Dan Pengawas Nah Setelah Sudah Mengerti Semua Baru Kita Membuat Program Kerja Mau Apa Masyarakat Mana yang Mau kita Targetkan Nah Dalam hal itu Sambil kita Mencari Fundraising Untuk Dana Minimal 10 juta Saya akan 10 juta Bisa terkumpul Apalagi Kita Tahu Disini Indonesia Indonesia Termasuk Orang Paling Dermawan Kalau Dilihat Dari Apa Yang Saya Punya Data Disini Indonesia Paling Dermawan Banget Fakta Bahwa Tahun 2021 Indonesia Masuk Dapter 10 Negara Paling Dermawan Di Dunia Terhadap Dari 1,3 Juta Orang Di Sesuatu Negara Jadi Orang Indonesia Apalagi Kalau Masalah Akhirat Udah Cepet Banget Udah Gak Mikir Nah Itulah Yang Kita Jadi Sebagai Pengurus Menyebatani Antara Yang Punya Duit Dengan Yang Gak Punya Duit Nah Itu Menyebatani Pengurus Adalah Tugasnya Itu Nanti Pengurusan Ini SK Berlaku Selama Satu Tahun Kenapa Satu Tahun Nanti Kan Ada Perubahan Artinya Ada Perubahan Di Pengurusan Yang Nantinya Jadi Anggota Bisa Jadi Pengurus Atau Menambah Jumlah Pengurus Jadi Semakin Besar Jadi Setahun Ini Kita Mau Lihat Dari Pusat Ada Gak Perubahan Soalnya Kalau Kita Bikin SK Terlalu Panjang Nanti Gak Dinamis Jadi Kita Bikin Setahun Setahun Supaya Tidak Tidak Terpilih Sabrin Tidak Tugas Sebagai Pengurus Agak Berat Karena Kita Lelah Kita Kerja Lelah Karena Lelah Jadi Tidak Ada Kadang Saya Ditanya Gini Pak Soalnya Pengurus Gajikan Itu Pertanyaan Yang Sebenarnya Hanya Melikiran Dunia Saya Jujur Pak Saya Disini Saya Tidak Digaji Pusat Tidak Digaji Jadi Memang Saya Mujahid Yang Sukarela Untuk Membantu Gajinya Dari Allah Saya Bukan Dari Bank Pusat Seti Bulan Dikasih Enggak Saya Tidak Digaji Saya Hanya Memberikan Ilmu Yang Saya Punya Dan Kalau Ilmu Itu Dipakai Rekening Akhirnya Jalan Jadi MLM Masjid Lewat Masjid Musyola Lewat Masjid Musyola Jadi Rekening Saya Dari Situ Kalau MLM Marketing Lewat Mulut Lewat Mulut Ini Masjid Lewat Masjid Musyola Lewat Masjid Itulah Yang Saya Kita Ini Kerja Mencari Ridha Allah Dampaknya Apa Saya Kalau Ngasih Ilmu Begini Sehat Badan Saya Tapi Kalau Saya Nggak Keluar Gazi Aja Kadang Saya Kemana Lagi Sakit Jadi Saya Harus Keluar Keluar Makanya Istilah Saya Jarum Super Jarum Super Itu Jarang Di rumah Suka Presentasi Jadi Keluar Jalan Bener Itu Insya Allah Dengan Pertemuan Ini Nanti Ini Saya Senang Sekali Orang Orang Solid Sedikit Tapi Berkualitas Daripada Banyak Pak Nanti Malam Enggak Satu Visi Jadi Kita Satukan Mari Kita Mati Pasti Kapan Kapan Kita Tidak Tau Dengan Kita Silaturah Bini Insya Allah Jalan Kita Menuju Allah Ringan Jujur Saya Kalau Dipanggil Ustadz Saya Gak Risih Karena Saya Mas Pereman Pak Pereman Saya Masih Muncul Peremakan Kadang Makan Kadang Jangan Ini Saya Dibilang Rais Kalau Rais Itu Pemimpin Kalau Rais Itu Singkatannya Raja Istilah Solehin Jadi Saya Banyak Istilah Yang Mungkin Bapak Bapak Nanti Bisa Dimengerti Sedikit Supaya Enggak Bingung Apa Itu Kalau Akat Akat Mudoroba Musyaroka Itu kan Akat Akat Syariah Alhamdulillah 2019 Saya Sudah Lulus DPS DPS Itu Dewan Pengawas Syariah Sertifikat MUI MUI Pusat Saya Training Tiga Hari Itu Yang Ikut 70 Orang Yang Lulus Hanya 30 Dari 70 Yang Lulus 30 Alhamdulillah Saya Terikir Sangat Baik Karena Saya Pikir Saya Lawan Saya Adalah Orang Sarjanagama Orang Sarjanagama Kort 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 Itu Pinjaman Untuk Niatnya Ada Tahun Tolong Menolong Jadi Bapak Kalau Mau pinjam Akatnya Adalah Saya Pinjamkan Bukan Uang Pengurus Bukan Uang Demau Tapi Uang Allah Ijab Ijab Kabul Adalah Saya Pinjamkan Nilai Sebesar 1 Juta Dengan Pinjaman 1 Juta Dengan Waktu Terserah Mau berapa Lama Tenar Tenar Waktunya Adalah 5 Minggu Sampai 50 Minggu Cukup Lama Kalau Minjem 1 Juta Sampai 50 Minggu Mampunya Segitu Mau Diapain Jadi Tidak Ada Anggunan Tidak Ada Bunga Jaminan Pak Saya Mau pinjam Di Bangun Ini Anggunan Saya BPKB Tidak 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 Bunganya Berapa Tidak 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 Nanti Bagaimana Kalau misalnya Krediti Macet Nanti Ada Caranya Nah Itulah Dibutuhkan Training Untuk Pengurus Nanti Pengurus Ini Lebih Kuat Bagaimana Cara Mengatasi Krediti Macet Bagaimana Untuk Mengatasi Yang Tidak Datang Makanya Saya Selalu Bilang Kalau Misalnya Ada Acara Absen Itu Penting Karena Itu Bukti Kehadiran Dan Ini Bang Infake Ini Wajib Sop Seminggu Sekali Harus Ada Taklim Pertemuan Pertemuan Itu Untuk Apa Menyatukan Visi Misi Kita Bahwa Ini Adalah Pinjaman Karena Allah Jangan Berarti Kita Taklim Pinjam Di balik Kita Harus Ikut Taklim Dulu Minimal Itu Kalau Sop Tiga Kali Tapi Saya Bilang Empat Kali Karena Kalau Tiga Kali Kurang Pas Empat Kali Baru Ketemu Kemistrinya Antara Pengurus Dengan Anggota Anggota Bang Infak Kita Sebut Bang Sahabat Bang Infak Karena Kita Bersahabat Kalau Dibilang Anggota Kayaknya Ada Jedar Pemisah Tapi Kalau Dibilang Sahabat Apapun Yang Dikerjakan Pengurus Sahabat Pasti Ngikut Karena Kita Sama-sama Ijina Sirot Tunjukkan Jalan yang Lurus Jadi Kita Sama-sama Menyatukan Nah Di Taklim Itu Isinya Macem-macem Kalau Di Bang Ingat Taklim Kajian Tentang Ekonomi Tentang Sosial Tentang Motivasi TKEU TKEU Itu Taklim Kajian Ekonomi Umum Dan Sosial Motivasi Nah Itu Program Kerja Dari Pengurus Bagaimana Kita Selalu Ada Kajian Tidak Hanya Tentang Fiki Tidak Tentang Tentang Ekonomi Bagaimana Cara Mengelola Keuangan Itu Tidak Perlu Jangan Sudah Dipinjemin Orang Setelah Sudah Tidak Datang Lagi Taklim Maka Uang Sembarangan Kalau Saya Memanage Keuangan Begini Pak Karena Saya Dulu Di Panulev Najjar Bagaimana Si Financial Plainer Memanage Uang Supaya Kita Itu Tetap Survive Terhidup Jadi Cara Main Segini Pak Kalau Ada Uang 100 Kita Bagi Sepertiga Kenapa Sepertiga Karena Sepertiga Malam Itulah Yang Allah Inginkan Sepertiga Malam Kita Kita Bagi Tiga Sepertiga Buat Kehidupan Konsumptif Sepertiga Buat Produktif Diputar Lagi Sepertiga Kita Sedekah Kalau Sudah Itu Awal Kita Mulai Itu Nanti Laman Laman Meningkat Bisa Setengah Buat Sedekah Setengah Buat Produksi Jadi Awalnya Sepertiga Dulu Nanti Nambah 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 Seperti itu Jadi Saya Selalu Teman-teman UMKM itu Kalau Manage Uang Kananang Uang itu Ada Berapapun Kalau Gaya Hidupnya Melebih Dari Uang itu Habis Managenya Besar Pasak Daripada Tiang Nah Itu Yang Kita Tidak Inginkan Jadi Makanya SOP Bank Infak Dasarnya Ada 500 Ribu Per Orang Kalau Dia Satu Kelompok Lima Orang Berarti 2 Juta Setengah Kan Itu 500 Ribu Akatnya Saya Bapak Pasar 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 Saya pinjamkan Ini Uang 500 Ribu Saya Tanya Pasar Cicilan Seminggu Berapa Mampunya Berapa Peminggu Dari 500 Seratus Seratus Itu Seratus Termasuk Bagus Cepat Cepat Berarti Selesainya Lima Minggu Selesai Minimal Itu 10 Ribu Kalau Mau Naik Kelas 25 Ribu Per Minggu Kenapa Standarnya Itu Kalau 10 Ribu Tidak Naik Kelas Jadi Kalau Sudah Lunas Untuk Naik Kelas Susah Tetap Aja 500 Tapi Kalau 25 Atau 20 Itu Naik Kelas Jadi 1 Juta Pinjam Jadi Setiap Lunas Ini Naik 500 Kalau Pak Asari Bilang 100 Ribu Itu Cepat Naiknya Kelompoknya Cepat Naik Ini Sudah Lunas Berarti 5 Minggu Langsung Naik 1 Juta 1 Juta 1 Tawar Lagi Akad Selesai Akad Kedua Tanya Ini Saya Pinjam 1 Juta Mau Berapa Minggu Lagi Misalnya Saya Satu Minggunya 150 Ya Udah Gak Masalah Itu Akan Naik Lagi Jadi 1 Juta Setengah Terus Sampai Maksimal 5 Juta Per Orang Nanti Pengurus Akan Diberikan Pelatihan Tentang Bagaimana Orang Ini Bisa Terkontrol Dari Sini Kenapa Ini Bang Infak Tidak Seperti Organisasi Lain Yang Terbuka Ini Tidak Kita Harapkan Kenapa Ini Adalah Komunis Tertutup Artinya Orang Yang Satu Sama Lain Kita Kenal Oh Bapak Ini Usahanya Ini Rumah Ini Anak Ini Terus Kemampuan Finansialnya Sekian Jadi Kita Bisa Taker Pengurus Staker Kalau Misalnya Di Luar Wilayah Kita Yang Tidak Kita Terlihat Gakoi Itu Biasanya Hilang Menguap Gitu Makanya Komunisasi Tertutup Artinya Anggotanya Itu Orang Yang Kita Kenal Gitu Gitu Mau Dipasang Pelang Monggo Gak Dipasang Pelang Gak Gak Apa Tapi Tidak Bisa Orang Lain Wujuk Mau Datang Situ Tanpa Kita Kenal Pinjam Gak Gak Bisa Jadi Kita Ada Komunitas Dan Ini Pelatihan Ini Tidak Hanya Sekali Dua Kali Terus Selama Bank Infak Ini Berdiri Pengurus Tetap Dapat Pengarahan Dari Pusat Dan Untuk Akto Notaris Saya Udah Pernah Bilang Semua Gratis Jadi Legalitas Semua Dari Yesen Gak Infak Dunia Itu Nanti Semua Disurukan Ke Satu Apa Satu Yayasan Nanti Nama Bank Infak Silahkan Bapak Mengu Nama Siapa Bank Infak Apa Matraso Apa Terserah Ada yang Kemarin Diawasi OJK Oh OJK BI Ini Karena Ini Bayi Tulmal Ini Sebenarnya Tidak Ada Pengawasan Karena Ini Bayi Tulmal Biasa Jadi Enggak Dan Itu Sebenarnya Membantu Mereka Kan Selama Ini Ada Pinjaman Online Banyak Sampai Ada Bunuh Diri Gara Gara Itu Bang Keliling Kan Bang Makanya Mohon Maaf PP Saya Memang Saya Pelatih Belah Diri Saya Sering Di SMS Diteror Dep Dep Kolektor Gitu Sulin Dengan Pasul Maaf Nih Siapa Gara Bapak Bikin Bang Infak Di Daerah Saya Saya Jadi Terambat Makanya Saya Bila Kalau Saya Bukan Ustadz Saya Ketemu Saya Tantang Sekalian Kita Ketemu Saya Bukan Gajak Perantem Kalau Berantem Saya Siap Memang Bidang Saya Disitu Jadi Saya Bapak Mohon Maaf Saya Kasih Tahu Saya Dulu Begitu Seperti Bapak Bapak Bidang Dep Dep Saya Bidang Lebih Halus Lagi Saya Dasi Cuma Dep 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 Lebih Halus Gak Kasar Kalau Itu Namat Nomor Seri Nomor Uang Enggak Udah Ada Datanya Lebih Halus Kerja Saya Sama 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 Saya Kasih Tahu Sekarang Bapak Flashback Kebelakang Selama Bapak Kerja Ngasih Makan Ke Anak Istri Pernah Anak Bapak Itu Sehat Dalam Kurnum Waktu Sekian Masih Enggak Pernah Bapak Enggak Pernah Ribut Pasti Ribut Itu Udah Hukumnya Begitu Yang Namanya Diperangi Amat Allah Itu Bukan Perang Pakai Senjata Bukan Bukan Seperti Itu Yang Diperangi Itu Rumah Tangga Kita Kehidupan Kita Itu Enggak Pernah Tenang Pusing Mikirin Bikit lagi Uang Itulah Yang Kata Perangi Jadi Allah Itu Sebenarnya Banyak Jalan Yang Halal Kenapa Cari Yang Haram Karena Kita Enggak Istiqomah Jadi Bapak Mohon maaf Kalau Bapak Mau Ikut Gabung Aja Bagaimana Ini Boleh Boleh Bapak Memendirian Bagi Perintis Saya Bantu Tapi Saya Tidak Bantu Secara Uang Tapi Saya Ngasih Ilmu Ilmu Saya Berikan Nanti Bapak Dapat Uang Bagaimana Buka Usaha Yang Baru Bagaimana Saya Ajari Nanti Saya Punya Dua Resep Kalau Buka Usaha Bodol Dan Botol Apa Itu Botol Botol Itu Berani Optimis Tenaga Orang Lain Kalau Bodol Berani Optimis Dana Orang Lain Itu Saya Pakai Dua Rumus Itu Dan Itu Saya Dapat Saya Ikut Seminar Saya Masuk Komunitas Entrepreneur University Itu Bagaimana Cara Buka Usaha Itu Dari Situ Nah Sekarang Bapak Sebagai Developer Bapak Visinya Masih Kuat Sudah Sekarang Usaha Dulu Misalnya Jadi Keset Dulu Nanti Kalau Sudah Sudah Tahu Bagaimana Cara Dapatkan Uang Itu Nanti Jadi Permadani Tidak Percaya Ikutin Proses Jangan Banyak Protes Itu Akhirnya Ikut Ikut Alhamdulillah Mulai Sadar Tapi Saya Tidak Sebutin Namanya Kita Sudah Komit Jangan Nyebutkan Nama Jadi Kita Bantu Secara Keilmuan Dia Melaksanakan Jadi Ada Apa Konsultasi Tapi Saya Tidak Kasih Uang Jadi Kalau Ada Permasalahan Ngomong Kita Gimana Caranya Alhamdulillah Beliau Sekarang Sudah Mulai Aktif Jadi Sekarang Malah Dia Hidayah Hidayah Itu Kalau Kita Menunggu Gak Bisa Pas Dapat Kita Kejar Terus Ya Begitu Aja Perubah Dari Saya Nanti Kalau Peranyaan Tanjok Kita Bisa Diskas Diskas Saya Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima Silahkan Ajukan Pertanyaan Assalamualaikum Rahmat Pak Rahmat Pak Salihin Saya Nanya Sedikit Mengenai Riba Tadi Termasuk Bunga Itu Riba Nah Ini Kan Saya Nantinya Ada Simpan Pinjam Juga Bukan Simpan Pinjam Nyimpan Uang Nah Di Bank Infak Ini Nyimpan Di Bank Apa Apakah Di Bank Yang Tidak Ada Bunganya Atau Di Bank Sendiri Atau Gimana Apa Bank Umar Itu Tanya Langsung Saya Jawab Jadi Gini Pak Bank Infak Ini Tidak Punya Otoritas Untuk Menyimpan Uang Namanya Bank Infak Tapi Tidak Punya Otoritas Kita Kerjasama Dengan BSI Bank Sari Indonesia Di BSI Ada Dua Kalau Bapak Buka Rekening Itu Ada Dua Ditawarkan Akatnya Sirkanya Ada Dua Ada Mudoroba Mudoroba Itu Bagi Hasil Bagi Hasil Gimana 60 40 Atau 70 30 70 Kita 30 Bank Ya Kan Karena Kita Manya Duit Kita Atau Dibalik 30 Kita Itulah Ada Perubahan 40 60 70 Itu Mudoroba Kenapa Mudoroba Karena Mudah Di Roba Roba Biar Enggak Menghafal Itu Akatnya Akat Sariah Itu Banyak Ada Ada Yang 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 Kedua Wadiah Wadiah Ini Titip Titip Berarti Tidak Mengharapkan Apapun Titip Sejuta Baliknya Sejuta Gitu Gak ada bunga Nitip Nanti Kalau Misalnya Disuruh Buka Wadiah Yang Diambil Kenapa Bank Itu Walaupun Namanya Sariah Tetap Tidak Mau Bagi Rugi Saya Selalu Bilang Jangan Akatnya Mudor Walaupun Sariah Karena Gak Jelas Uang Itu Di Aplikasi Buat Apa Kita Gak Tau Semakin Banyak Orang Masuk BSI Nanti Disitu Di Buku Ada Tulisan Wadiah 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 Titip Titip Tapi Amandia Diputerin Dosa Dia Jadi Yang Namanya Sariah Yang Tadi Sudah Robah Bagi Hasil Kita Menjadi Dui Kita Terserah Lalu Memang Siapa Yang Menti Bukan Bagi Jadi Yang Namanya Sirka Atau Akat Sariah Adalah Akat Satu Kali Bukan Gua Akat Satu Akat Itu Yang Sariah Kalau Kita Akat Nyesel Wadiah Dia Mau Menyalahgunakan Dosa Dosa Dia Kita Yang Menting Udah Lilay Ta'ala Pak Dengan BSI Kalau BSI Menyalahgunakan Dosa Dia Sama Juga Kita Nih Kort Pinjemin Ke Sahabat Bang BSI 500 500 Rp 500 Mau Pak Buat Apa Akat Ini Buat Produktif Kalau Dia Pak Buat Misalnya Maksiat Dosa Dosa Kita Gak Mungkin Kontrol 24 Jum Sama Juga Kita Jelas Sebenernya Boleh Cuman Gak Jelas Yang Dijalankan Bang Impak Selama Ini Yang Tidak 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 BSI Karena Bang Tidak Tidak Otoritas Buat Itu Ada Biayanya Pak Min Paling 6000 7000 Gak Masalah Gak 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 Jadi Jelas Ya BSI Wadiah Akatnya Wadiah Enggak Balik Begitu Nah Pertanyaannya Alba Coro 261 Pak Sulihin Gak Masuk Akal Kita Saya Punya 22 Juta Nih Pak Waktu Pekan Muta Ses Kasih 0 Mungkin Joko Karin Joko Nol Nol Tapi Kembalinya Lebih 10 kali Sampai 100 kali Dari itu Unlimited Tanpa Batas Gak Masuk Di akal Alba 261 Bahwa Kalau kita Sedekan Ya kan Gimana Pak Ustadz Dapat Tujuh tangkai Tujuh tangkai Ada 100 Nah Itu Kita Yakini Dengan Al-Quran Itu 251 Nah Itulah Tugas Ustadz Jadi Yang Buka Nanti SK Hanya Ketua Dan Mendahara Seku Jadi Miniman Miniman Berapa orang Satu Orang Lima Orang Jadi Bikini Komunitas Jadi Lima Orang Satu Kelompok Lima Orang Jadi Satu Orang Lima Ratus Ribu Kali Lima Dua Juta Setengah Yang Buat Ini Apa Ini Benda Semuanya Misalnya Majin Juga Bisa Bisa Jadi Gini Satu Kelompok Itu Ada Satu Ketuanya Jadi Gini Pengurus Supaya Gampang Kerjanya Satu Kelompok Ada Ketua Kita Pegang Ketua Ketua Nya Nggak Usah Semua Kita Pegang Ketuanya Itu Yang Kita Motivasi Dia Nanti Motivasi Kebawah Gitu Kalau Semua Datang Panggil Ustaz Yang Kempaten Untuk Semua Kita Dapat Tau Siah Tapi Kalau Untuk Urusan Keuangan Ketua 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 Kita Panggil Kita Bawa Guidanya Gini Gini Nanti Dia Transfer Kebawah Ini Memang Bang Infak Ini Kalau Saran Saya Harus Ada Motivasi Kuat Bahwa Uang Itu Buat Produktif Bukan Buat Konsumtif Buat Usaha Karena Kalau Buat Konsumtif Nggak Habisnya Pak Itu Gaya Hidup Bukan Hidup Jadi Semarin Buat 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 Kalau Kita Berikan Produktif Berikulis Biar Enak Apalagi Kepikiran Enak Mulai Jelas Mudah Lagi Kalau Pinjam Itu Kan Ada Yang Namanya Pinjaman Macet Kredit Macet Ini Yang Menangani Ini Pengurus Solusinya Gimana Solusinya Tanggung Renteng Karena Ini Ta'awun Tolong Menolong Jadi Kita Berikan Kemenang Keketuanya Dulu Keklompok Bisa Nggak Solusi Menyelesaikan Masalah Tadi Cicilannya Pak Azari 100 ribu Seminggu Saya Lagi Nggak Bisa Ada Dua Seminggu 100 ribu Tanggung Renteng Anggotanya Ada Empat Ya Satu Baik Pengurus Cicil Pengurus Kalau Itu Pun Nggak Bisa Kita Tanyakan Lagi Mampunya Berapa Solusinya Bapak 20 ribu Nggak ada Mampunya 10 ribu Ya Udah Dari Pengurus Bantu Itu Terakhir Setelah Udah Tindakan Terakhir Lagi Ya Sudah Berapa Lama Kredit 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 Macet Diputihkan Tapi Terakhir Jangan Sampai Diputihkan Itu Menjadi Kebiasaan Nanti Semua Abis Ntar Ini Jadi Itu Terakhir Makanya Saya Bilang Ini Orang-orang Yang Sudah Solit Artinya Sudah Jadi Pengurus Artinya Kalimpa Pemutian Terakhir Jangan Jangan Dibilang Begitu Juga Pinjaman Jangan Dibilang Pinjaman Nanti Setelah Taklim Sekian Jangan Udah Taklim Dulu Sampai Kita Kira-kira Ini Kelompok Ini Udah Cocok Dicalurkan Sambil Lihat Bank Berangkas Kita Cukup Untuk Nyalurin Kalau Belum Ada 10 Jangan Duh Itu Ada Kolektor Kolektor Misalnya Dari Mereka Sini Taklim Begitu Taklim Ketuanya Kan Begitu Taklim Makanya Absensi Kan Penting Pak Kelompok Saya Hadir Salah Satu Tugas 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 Paling Tidak Taklim Wajib Vermain Ada Kemarin Pertanyaan Di Seperti Kalau Seperti Saya Nih Kalau Misalnya Nggak Hadir Majis Talim Bum Orang Waktu Beda Maksudnya Gitu Ada Pengen Urusan Itu Rasanya Biasanya Gila Mau Minjem Tetap Gila Mal Majis Banyak Alasan Sino 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 Tinggal Kelompoknya Bikin Aturan Berapa Kali Absen Berapa Kali Boleh Masukkan Jadi Aturan Dikasih Pejaksanan Pak Kompor Konsumasi Tapi Jangan Sampai Mohon Maaf Udah Nggak Hadir Taklim Nggak Nyicil Banyak Mereka Banyak Yang Ini Ardaman Juga Masalahnya Begini Masalahnya Begini Itu Ada Kelihatan Nama Nama Orang Itu Nanti Sekedar Mopi Sekali Itu Tanya Jawab Saya Sosialisasi Saya Sosialisasi Ya Gitu Oh Ntar Begini Ini Solusinya Jalan Keluar Ibarat Berkaitan Sama Naik Kelas Pengaruhnya Dengan Naik Kelas Gimana Apakah Dikasih Penundaan Kalau Ditunda Sekali Terus Tetap Naik Kelas Atau Enggak Atau Pemutihan Pemutihan Itu Berarti Dia Nggak Naik Kelas Terus Apa Gimana Gitu Ini Orang Kalau Naik Kelas Kayi BI Cheking Bank Indonesia Kan Ada Warna Biru Merah Contohnya Kita Punya Kartu Kredit Atau Pinjaman Mau Pinjem Ke Bank Lain B Checking Langsung Cek Nomor Rekening Siapa Rapot Kelihatan Sama Bagi Fak Begitu Rapot Ini Akan Ket Ket Dari Dia Aktif Pembayarannya Cicilannya Nggak Ikut Taklim Nicil Bagus Tapi Lebih Bagus Ikut Taklim Cicilannya Gitu Itu Kriteria Yang Nanti Kita Harus Kuatkan Disitu Jangan Jangan Sampai Udah Diputihin Menaik Kelas Ya Nggak Ada Cerita Berarti Konditinya Kan Jelek Berarti Kita Menalur Udah Udah Berarti Nggak Bisa Karena Dia Nggak Disiplin Itu Sudara Gue Nggak Bisa Makanya Benda Arama Ketua Nggak Boleh Hubungan Sudara Misalnya Punya Klompok Tapi Jauh Rumahnya Tempat Dia Nggak Bisa Mas Tapi Bisa Nyicil Bisa Begitu Boleh Diatur Sekarang Bikin Aturan Kan Gini Bang Kita Kan Ada Berbagai Macem Di Bilayar Jabodet Ada Cuman Kenal Nggak Kita Ini Alumni Alumni Itu Perangkatannya Ada Itu Kan Bisa Bikin Sendiri Bisa Bisa Tidak Ada Batasan Wilayah Mau Satu Pelurang Ada Dua Angkatan Dulu Angkatan 2000 Ketua Misalnya Udah Udah Menengasih Ucuk Ramein Iya Ada Satu Grup Yang Berapa Berapa Jadi Nggak Dateng Masistah Mau Ganti Tapi Perkanyaannya Sekarang Saya balikannya Bapak Bapak Bisa Nggak Mengorganisir Orang Yang Jauh-jauh Di Grup Bisa Dunia Maya Bukan Dunia Maya Kita Berharap Mereka Hadir Karena Fisik Itu Lebih Ada Kemistri Ada Hubungan Sosialnya Dibandingkan Pakai Dunia Maya Tergantung Bapak Bisa Kan Ada Nanti Misalnya Dikasih Oh Nggak 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 Ngang 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 Boleh Ini Sekali Jadi Kebiasaan Akhirnya Nggak Nggak Ada Silatur Teramainya Gitu Nggak Ada Tanya Kemarin Sambil Ngo Itu Banyak Tanya Yang Sambil Saya Nanti Saya Sampai Yang Bisa Berarti Misinya Itu Iniatnya Adalah Minjem Doang Itu Kayak Biasa Itu Kemarin Dikasih Pertanyaan Itu Biasanya Kalau Beda Nama Beda Ngan Lagi Saya Belang Itu Beda Nama Beda Nama Beda Peraturan Lagi Kan Bang Keliling Bang Keliling Bang Impak Beda Lagi Sebelang Gitu Oh Iya Kalau Bang Keliling Itu Pinjem 100 Sembaliknya 200 Bunganya Ada Bunga Jangan Itu Jadi Kembali Pada Pengurus Pa Isu Dimana Kita Bisa Menghandle Suatu komunitas Jangkauan kita gitu loh Jangan, mohon maaf ya Alumni ada di Bandung atau di Bogor Kita ada di Jakarta Susah untuk menghadirkan itu Jadi kalau bisa bikin aturan Bahwa yang bisa Hadir Kita beri dulu Nanti kita ada pertanyaannya Supaya lebih hot lagi Kita beri dulu Sekarang udah gak hot Itu wudunya udah beritahu kan ya Ada Terus sejadanya Ada sejadanya Ini bisa sejadanya Ini pindahin dulu Ini pindahin dulu Ini pindahin dulu Ini pindahin dulu Cobain dulu Minum dulu Minum dulu Kita ke belakang ini Ini pindahin dulu Ini pindahin Pindahin sama ya Pindahin Makanya agak lama Kedahin jujir gak ngocet Gak apa-apa Ngalau kinumahannya Cekare Sudah punya Bukit ya Marang siellä ada Ada kaos Sudah Dia membawa butang Ini Komitein Kaus itu Kurban itu Kurban di Kaman itu Kalau tujuan di Kaman dulu Kami dia kurban Bukan dikaman termasuk itu selamat menikmati